Selamat sore, Baca Matang Post, bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 16 Mei 2024. Di samping saya sudah adarkan saya Bang Muhammad Nur. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal ini. Nah, dari beberapa berita yang masuk, mungkin kami akan membahas satu berita yang cukup jadi fokus perhatian di hutan hari ini. Problem banjir di Batam tak kelar-kelar. Tadi hujan beberapa jam saja, titik banjir bermunculan di Batam. Dan kabarnya ada titik-titik banjir baru yang bermunculan. Nah, ini Bang Nur. Tadi sekiannya Bang Nur sudah baca-baca nih berita teman-teman reportan hari ini. Dimana aja tuh Bang? Jadi, yang terbaru itu adalah titiknya di Simpang 4 Lampu Merah Martabahar, Nagoya. Sebelumnya itu nggak pernah ya? Oh, jarang. Nggak pernah ya. Bahkan nggak pernah segede itu ya. Tadi seperti lautannya, dari semua sisi itu udah airnya tinggi sekali. Nah, ini nampaknya ada problem di sistem drainasi kita di situ. Karena hujannya nggak terlalu lama ya. Tapi banjirnya luar biasa. Nah, kemudian ada satu lagi juga di jalan Laksamana Bintan. Di situ ada satu titik di situ juga yang tergenang ya. Dan arusnya sangat kincang sekali. Tadi teman-teman kita di lapangan udah meninjau lokasinya gitu. Jadi, setiap hujan ada titik baru banjir nih. Kalau nggak di atasnya makin banyak nih titik-titik banjir. Dan itu tidak baik untuk sebuah kota yang punya tak lain, kota baru kan. Nah, Bang, tadi kan Bang bilang ada beberapa yang titik-titik banjir tadi. Saya juga baca berita teman-teman reporter ya Bang. Dan masyarakat Tanjuncang juga mengeluhkan dengan gorong-gorong yang terputu sehingga menyebabkan luapan air Bang. Nah, ini kita harapkan juga pemerintah segera mengatasinya. Agar gorong-gorongnya lancar, drainasinya lancar, dan titik banjir tidak bermunculan lagi Bang. Sejauh ini kan ada 20 titik ya, ditambah lagi yang titik baru tadi 2 menjadi 22. Dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi titiknya. Namun kan balik lagi Bang, perusahaan banjir ini tidak perusahaan pemerintah saja, tapi juga kesadaran dari masyarakat Bang untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, soal mengomong-omong soal sampah. Sampah, ya. Jadi, kemarin malam, tim DLH Kota Batam bersama kepolisian melakukan rajia. Jadi, stand by di beberapa tempat yang sering dijadikan masyarakat tempat membuang sampah. Salah satunya di Sagulung ya, di dekat pelabuhan Sagulung. Akhirnya ada beberapa terciduk nih. Terciduk, tapi untuk sementara belum dikasih sanksi, baru disuruh buat tanda tangan, surat pernyataan bahwa tidak akan mengulang. Nanti kalau kejadian lagi akan dikenakan sanksi. Dan itu memang tipiring, tapi dendanya lumayan ya. Kisarannya bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan. Maksimalnya itu sekitar 2,5 juta rupiah. Akhirnya ya Bang, setelah perda buang sampah ini berjalan, maksudnya berapa tahun yang lalu? Ya, jadi itu perda nomor 11 tahun 2013. Udah lama banget. Akhirnya perda itu digunakan hari ini, setelah 11 tahun, akhirnya perda itu digunakan. Sebenarnya pernah digunakan pada tahun 2016. Ada sekitar 14 penindakan waktu itu, dan dendanya totalnya sih lebih dari 10 juta. Tapi stop di tahun 2016, setelah itu tidak pernah lagi digunakan. Kalau perda ini efektif berjalan, tentunya juga akan memberikan efek jerah bagi para oknum-oknum yang suka membuang sampah sembarangan. Ini tentunya efektif. Saya bisa mendukung perda ini berjalan. Sebenarnya kita gak perlu jauh-jauh belajar sih. Di negara tetangga kita kasih Ngapur itu sangat tertib soal masalah sampah, dan sanksinya sangat tegas sekali. Saya kira dengan sanksi denda ini pun, masa gak tegas juga. Kayaknya komunitas lebih tegas. Iya. Katanya kota baru. Terbaru harus dengan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan. Betul. Nah Bang, selain itu ada berita apa lagi nih Bang? Ya tadi jenazah M. Mahdi ya, yang kemarin dilaporkan loncat dari jembatan, yang beberapa hari lalu ya, loncat dari jembatan 1 Barelan. Entah persoalannya kita, mungkin teman-teman udah tau lah, netizen udah tau mungkin persoalannya. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya tadi ditemukannya sekitar pukul 9.30 di Pulau Pecong, belakang Padang. Dan kondisinya sudah sangat memprihatinkannya. Ditemukan dalam kondisi terapung, dan meskipun kondisi tubuhnya sudah mulai rusak ya, tapi keluarga benar-benar masih mengenali dari struktur giginya, dan beberapa ciri lainnya. Dan dipastikan itu adalah M. Mahdi tadi ya, anak muda umur 20 tahun tadi. Dan masih proses otopsi tadi, mungkin tidak lama lagi akan dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan, karena kondisinya juga nggak bisa ditahan lama-lama ya. Lalu juga dari kriminal ya Bang, ada, aduh ini sudah sekian lama kita tidak mendengar, lalu mendengar lagi. Begal beraksi lagi di sekupang. Dan korbannya kasihan ya. Ibu guru, ibu guru. Kasihan ibu gurunya, perempuan ibu guru. Teriak nggak berani, karena memang kondisi dari arah sekupang ke mata kucing itu kan sepi ya. Teriak pun mungkin khawatir, nanti justru dia yang dilukai atau segala macam. Dan kita berharap kepolisian setempat bisa mengejar pelaku ya, supaya bisa ditindak, tegas. Karena ini membahayakan dan meresahkan masyarakat. Oke Bang, mungkin masih ada banyak buda lainnya, yang disampaikan, seharusnya mungkin dari Ibu Marlin ya Bang. Oh iya, betul. Pemulitik Ibu Marlin yang diusung oleh PAN. Katanya apa Bang? Ada yang menarik nih, dia berani, PAN berani memutuskan untuk mengusung nanti Ibu Marlin, karena melihat bahwa calon yang pasti menang. Pasti jadi. Pasti jadi kan gitu loh. Keren ini. Dia udah memperkirakan bahwa jika Ibu Marlin maju, maka dialah bisa jadi pemenang. Nah juga nih Bang, kabar dari politik juga, segda kita yang sudah mendaftar ke Nadam. Pak Jeffrey Din menyatakan, siap mundur bang dari ASN. Jika memang ketentuannya harus mundur dari ASN, dia siap mundur gitu. Makin panas aja nih politik-politik ini. Apakah dia benar nanti mendampingi Marlin? Atau mungkin ada pemenang di Dampingi oleh orang lain. Kita lihat nanti ya. Ini menarik nih. Ini seru nih politik-politik di Batam nih kan. Ini Pak Amsaka juga lagi menunggu tiketnya nih Bang ya. Tiketnya untuk melenggang, untuk ikut berkompetisi di perkadaan Batam. Ya, karena perkembangan terbarunya. Betul-betul. Karena tiket untuk independen sudah close. Sekarang tiket dari partai politik. Apakah dari Nasdem, atau partai politik lainnya akan mengusung. Kita tunggu perkembangannya gitu. Oke deh Bang. Makasih banyak Bang untuk informasinya. Pembaca Batam Post itulah apa namanya, berita-berita yang hot di Batam dalam satu hari ini. Nah, pembaca Batam Post terima kasih banyak sudah mendukung Batam Post dengan membeli koran Batam Post, dengan berlangganan media sosialnya Batam Post, dengan juga memposting, atau men-share, atau membaca berita-berita di laman batampost.co.id. Kami, saya Fisca Juanda. Saya Mnur. Kami pamit undur diri. Salam. Bye Dax. Terima kasih.